Intro Yo dan Halo teman teman Balik lagi bersama aku di channel Karal Youtube Dan pada kesempatan kali ini Aku akan ngasih tutorial singkat lagi teman teman Kali ini Tentang emulator PS1 Atau EPSXE Oke jadi di video kali ini Aku akan ngasih tau kepada kalian Cara memunculkan intro Dari emulator ini Jadi kalau kita pas mau load game kita ya Mau mainin game kita Nanti kan itu kayak ada kayak intronya gitu loh guys Kayak gini nih Nah kayak gitu guys Nah intronya ini kan Kebanyakan tuh orang Kadang kadang intronya gak muncul Padahal udah coba beberapa cara dan belum berhasil ya teman teman Nah disini aku ada Satu cara paling ampuh banget Gimana caranya untuk menampilkan atau memunculkan intro dari emulator PS1 ini Oke langsung aja cek videonya Tapi sebelum kita mulai Buat kalian yang belum bergabung Silahkan klik tombol berwarna merah Bertuliskan subscribe Dan jangan lupa juga tekan tombol like nya Dan komen jika kalian punya sesuatu untuk ditanyakan Oke tanpa berbahasa basi lagi Kita langsung masuk aja ke dalam tutorialnya Yang pertama kita buka dulu Location atau lokasi dimana kita menginstal aplikasi EPSX nya Nah disini Ini lokasi setiap aplikasi berbeda-beda ya Tergantung kalian installnya dimana di laptop kalian Nah disini ada sebuah Ini application Dan disini adalah sebuah shortcut Kalau kalian belum pernah melakukan cara ini Seharusnya shortcut ini tidak ada Kita coba hapus dulu ya Oke recycling Nah kalau kita coba buka EPSX nya nih Terus kita coba buka satu game ya CTR coba Harpis mana aja dah Coba kita buka satu game dulu Nah kalau misalnya kalian Belum tau cara memunculkan intronya kan Harusnya cuma kayak gini kan Layarnya gelap Terus tiba-tiba gamenya muncul gitu ya Nah kayak gini kan Intronya gak ada Nah bagaimana cara memunculkan intronya Cara memunculkan intronya gampang Kita Klik kanan dulu di aplikasi ini Terus kita bikin create shortcut Pilih create shortcut Nah akan muncul disini guys ya Kemudian klik kanan di shortcut ini Kemudian ke properties Lalu di bagian shortcut ini Nah ini Di bagian ini ya Ada target dan ada start in Nah di bagian start in ini Kita akan ketik Ini ikutin aku ya guys Strip Tanda strip seperti ini Kita ketik slow boot Nah slow boot seperti ini Nah ini teman-teman perhatikan ya teman-teman Ada spasinya loh Setelah tanda petik ini Ada spasi satu kali Baru kalian Ketikan stripnya Tanda strip ini ya Ini kan ada jarak nih Nah jangan sampai salah ya Kalau udah seperti ini Kita klik apply Oh tidak bisa ya Oke bentar Oh salah di atas guys Bukan disini ya Di atas Salah-salah Kita coba kita copy aja Kita cut aja Kita pindah kesini ya Coba Ctrl V Satu hal yang harus teman-teman perhatikan Kalian kalau lihat disitu Itu ada tanda petik Yang di sebelah titik XC Baru tanda petik itu Baru tulisan slow bootnya Nah itu tulisan slow bootnya Itu ada di luar tanda petik ya guys Bukan di dalam Jadi Habis di tanda petik Baru kalian ketik Jangan di dalam tanda petiknya Kalau enggak Nanti Enggak akan bisa berhasil Oke Lanjut Apply Nah sudah bisa guys Jadi kalau misalnya ada Warning kayak tadi Itu berarti salah ya Ternyata di kotak target Bukan di start in Kalau sudah bisa Diklik apply seperti ini Applynya sudah abu-abu seperti ini Kalian tinggal klik ok saja Dan kalian tinggal mainkan gamenya Buka aplikasinya Bukanya dari shortcut ya Jangan dari aplikasi yang Yang bawah ini guys Bukanya dari shortcut Harus dari shortcut Kalau untuk memunculkan Bootnya Atau Intronya gitu ya Supaya lebih gampang Kita kirim saja ke Desktop Jadi muncul di Desktop ini Nah ini Ini kan udah Ini udah ada ya Inilah ini yang baru kita bikin ya Kita akan buka Open game list Harvest mode Oke Oke guys Karena Aku udah coba rekaman tadi Ini aplikasi perekamku Gak bisa memunculkan Gak ada gambar dari Intro EPS E-nya ya Jadi aku rekam Lalu HP aja guys ya Ini aku udah pake Bandicam Padahal Tapi ternyata tadi Cuman ada suaranya doang Gambarnya gak ada Ini aku akan membuktikan Kalau ini caranya berhasil guys Oke Kita open game list Kita pilih Harvest mode Nah ini dia guys Kalian bisa denger ya Intronya tuh bikin Nostalgia banget guys Aduh Nah ini gamenya juga Sudah bisa Nah ini udah bisa guys Game nya Jadi caranya Terbukti Terbukti berhasil guys ya Oke Sip Oke teman-teman Mungkin tutorialnya Sampai sini aja dulu Mungkin tutorialnya ini Sangat singkat banget Ini terima kasih Buat kalian yang sudah menonton Sampai akhir Jangan lupa klik tombol subscribe Agar kalian tau Kapan aku upload video baru Oke Sampai jumpa lagi Di tutorial selanjutnya Dadah Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!